Baik rekan-rekan sejawat sekalian, yang mana Anda merupakan lulusan perawat, saya akan memberikan tentang bagaimana kita mendapatkan dirah. Yang pertama, kita akan membuka website tentang PPND. Nira akan kita dapatkan apabila kita sudah menjadi anggota PPND. Gampang sekali untuk mendapatkan Nira saat ini. Ya, secara online kita akan bisa mendaftar menjadi anggota PPND. Alamatnya kita buka. WIWI PPND INA Titik ORG INA selamat menikmati selamat menikmati makanya kalau ingin mendapatkan Myra kembali lagi bahwa kita harus memasuki websitenya perawat persatuan perawat nasional Indonesia ini registrasi pomnya ini data data pribadi kita nama nomor KTP tempat tanggal lahir jenis kelamin agama status kalau gelar depan ini hanya ditulis untuk yang mendapatkan gelar di depan seperti NERS sedangkan jika Anda lulusan D3 cukup menulis A A titik MD titik KEP ini untuk D3 lalu sekarang kita menulis alamat sesuai dengan KTP mengapa alamat sesuai KTP karena nanti berkaitan dengan STR itu STRnya akan dikirim ke alamat tempat tinggal Anda sesuai dengan KTP bagaimana dengan Anda yang tinggal sementara alangkah baiknya menggunakan KTP yang aslinya dimana Anda berada cantumkan jangan salah mengklik disini ya provinsinya dimana Anda berada di kapal atau di kota kecamatan kelurahan ini otomatis nanti terpilih termasuk juga kode post dan nomor kalau ada telepon rumah isi telepon rumah lalu mobile mobile artinya handphone Anda dan kalau Anda ingin mendaftar menjadi anggota PPNI di Komisariat Dharma Insan Anda pilih kalau D3 di Dharma Insan itu hanya D3 jadi pilih vokasi tinggal klik seperti itu klik lalu pilih posisi kita berada di provinsi Kalimantan Barat nanti terpilih disitu provinsi Kalimantan Barat nanti terpilih nanti kaupatennya kaupaten kita kita tidak berada di kaupaten tapi berada di kota Pontianak di kota Pontianak nanti akan terpilih terpilih itu Komisariat Dharma Insan lalu nanti disini ditulis institusi pendidikan kita yaitu Akademik Perawatan Dharma Insan lalu pilih jenjangnya jenjangnya itu hanya D3 lalu peminatan tidak lalu tahun masuk anda masuk biasanya bulan Agustus atau September dimana anda pertama kali kuliah di Dharma Insan lalu tahun lulus 3 tahun kemudian tahun berapa lalu nomor ijazah nomor ijazah ini perlu yang dicantumkan yaitu yang di pojok kanan atas atau kalau kita melihat kertas atau ijazah itu di pojoknya kalau kita melihatnya dalam posisi begini begini berarti posisinya posisinya itu ada disini di atasnya ini yang disebut dengan pojok kanan atas tapi kalau kita berhadapan berarti pojok kiri atas disitu ada nomor seri ijazah lalu ini di upload di upload jangan lupa di scan dulu dalam bentuk PDF dan ukurannya tidak boleh melebih dari 150 kilobyte lalu kalau anda bekerja tuliskan kalau belum kosongkan saja lalu kita lanjut ke pemberian kontak informasi jangan sampai ini salah saya berharap email yang anda gunakan adalah email yang aktif apalagi harus terkonek dengan nomor yang anda cantumkan tadi disini ya ini nomor nomor handphone ini ini nomor handphone ini ini mobile handphone ya jangan sampai salah supaya terkoneksi mengapa karena dalam proses pendaftaran ini panjang alurnya ya jadi emailnya harus benar yang aktif lalu kita tulis cek ulang kembali baru kita daftar begitulah proses awal untuk kita mendapatkan nira ya mungkin jangan lupa like komen subscribe tentang video ini bahwa ini informasi tentang rekan-rekan yang ingin mendapatkan mendapatkan nira nira jadi jadi saya ulangi lagi bahwa untuk mendapatkan nira kita harus menjadi anggota PPNI selamat mencoba benda 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 Terima kasih.